Intro Oke kita lanjutkan sekarang bagaimana kemudian membahas soal Capres-Cawapres ya memang ini seringkali juga bisa mengubah peta koalisi yang ada apalagi setelah kemudian beberapa partai sudah mencalonkan Capresnya sekarang kemudian Capres lah yang menjadi bisa dibilang kemudian posisi Capres kali ini sangat krusial karena bisa menentukan kemenangan saya moga bakarurin hal itu dulu karena Pak Erlangga kemudian sesuai dengan hasil yang diinginkan partai Golkar adalah mengangkat Pak Erlangga sebagai Capres begitu ya dalam Pilpres 2024 nah dengan koalisi yang sekarang sudah ada posisi Pak Erlangga seperti apa Bang Radulin? Pak Erlangga dari sisi koalisi partai partai Golkar maksud saya sampai saat ini tidak ada perubahan ya tetap Pak Erlangga sebagai calon presiden dan sekarang dengan sudah ada kesepakatan koalisi inti antara Golkar dengan PKB maka dengan sendirinya Pak Erlangga sudah memenuhi syarat presiden selanjutnya menjadi Capres gitu saya kira sudah sudah berada pada jalan yang benar lah loh yang kemarin dengan KIB itu belum jalan yang benar bukan itu pada saat itu belum ada Capres masih masing-masing Capres masing-masing partai gitu nah kalau sekarang kan sudah CAIMI kan juga memang diputuskan di partainya sebagai Capres tapi dalam keseharian kita lihat faktanya kan beliau tidak terlalu ambisium jadi Capres kalau dipasangkan Pak Erlangga dengan CAIMI kan juga cukup bisa saja juga kalau misalnya Pak Erlangga menentukan dirinya untuk tidak menjadi Capres karena yang bisa menentukan tidak Capres atau Capres itu hanya Pak Erlangga jadi kalau Pak Erlangga tidak Capres maka siapa yang dikendaki menjadi Capres hanya Pak Prabowo maka itu harus dibawa kepada Munas Partai Golkar tapi itu soal teknis saja untuk kita putuskan dan Pak Erlangga menjadi Capres tapi secara faktual sekarang ya hasil surpi terakhir yang kita baca andaikan ya andaikan ini Pak Erlangga mau menjadi Capres diantar semua Capres yang ada bukan surpi top omainnya bukan surpi top omainnya tapi simulasi pasangan calon maka yang paling seksi ini Pak Erlangga karena ketika Pak Erlangga dipasangkan dengan Pak Prabowo itu head to head dengan ganjar dengan siapa pasangannya maka Pak Prabowo menang dengan Pak Anies siapa pasangannya Pak Prabowo menang berarti secara simulasi dari hasil surpi terbaru LSI yang ada si Jayadi adalah Prabowo Erlangga sangat seksi nah itu juga bisa menjadi arti tipi-tipi semua ini yang memutuskan adalah Pak Erlangga sendiri oke oke tapi artinya Golkar sudah mengunci bahwa tiket Capres ataupun Capres sebagai Pak Erlangga itu sudah di tangan dengan adanya kesepakatan pernyataan Cak Imin dan pernyataan Pak Erlangga bahwa Golkar PKB adalah koalisi inti dan memenuhi persyaratan 20% maka itu berarti sudah punya tiket Capres nah kalau kemarin kemudian berupaya untuk mendatangi Pak SBI ke Cikeas apakah itu bagian dari upaya untuk mengajak demokrat atau bagaimana Bang Dordin? itu yang saya katakan bahwa suatu hal yang sangat baik bagi negeri ini sekarang dalam persimokrasi dengan multi partai dimana ada lobby-lobby politik ada silaturahmi politik maka itulah kita mempertontonkan semua proses demokrasi yang sangat baik bagi rakyat sehingga di bawah sekarang ini kan sejuk-sejuk saja ini sementara intensitas politik itu sudah sangat tinggi jadi komunikasi politik itu penting jadi jangan dianggap bahwa ketika misalnya ada koalisi perubahan ada koalisi PDIP dengan P3 dengan siapapun nanti kemudian ini menjadi musuh tidak boleh karena negeri ini begitu besar suku bangsa yang luar biasa aneka ragam kepentingan dan sebagainya tidak boleh kita mempertontonkan bertarungan P3 adalah sahabat dalam berdemokrasi oke dan kemarin sinyal-sinyal setelah dari istana bergandingan nah itu sinyal itu saya imin ada seremonial tadi kita lihat Mas Awi ya pakai rompi itu tidak sekedar sinyal tidak sekedar simbolis saja tidak itu bukan sekedar simbolis saja tapi itu sudah ada kesepakatan nurani menurut saya oh kesepakatan nurani ini sudah another level ini kalau bahasa anak-anak sekarang Mas Awi Prabowo Erlangga seksi dan bisa menang melawan Ganjar apa tanggapan Mas Awi ya itu kan salah satu survei kalau kita lihat survei carta politika yang baru dirilis tadi itu popularitas Pak Ganjar itu 36% Prabowo 31% Anies di bawahnya dan di luar itu memang masih ada undecided voters yang belum menentukan sekali lagi kemenangan Capres itu akan ditopang oleh seberapa kuat Cawapresnya menopang kemenangan maka hasil Rp. 3 kemarin memutuskan untuk Capres Ganjar Pranowo Cawapresnya diserahkan kepada DPP untuk berkomunikasi dengan PDIP dengan catatan menawarkan kader Partai Persatuan Pembangunan supaya kita melengkapi dari sisi Islamnya karena Ganjar adalah sosok nasionalis harus ditopang oleh kekuatan figur yang Islam ini pakem dalam beberapa kali pemilu itu selalu begitu apalagi besok tidak ada income konfigurasinya begitu ya konfigurasi apalagi besok tidak ada income semua akan berhitung secara detail nah lain pula yang tidak bisa diabaikan ini kaitannya dengan logistik tidak bisa hanya mengandalkan figur itu elektoral bagus tetapi logistiknya tipis misalkan karena keliling Indonesia itu bukan perkara murah keliling di Indonesia itu bukan perkara murah jadi harus jelas kekuatan logistiknya seperti apa pasangan cawapres ini apakah bisa menampung orang-orang untuk ikut mendorong bersama-sama dalam hal ini kegiatan logistiknya sehingga dia bisa berkampanye di seluruh Indonesia jadi langsung saja dari P3 mau cawapresnya siapa kan kabarnya Pak Sandi khusus Pak Sandi hari ini yang firm Pak Sandi beliau baru keluar dari Partai Gerindra belum kemana-mana termasuk ke P3 juga belum kalau kemudian masuk ke P3 ya kita lihat nanti kan kita belum pernah ketemu lagi dengan Pak Sandi apakah beliau jadi masuk P3 kalau masuk P3 paswe-nya gimana dia itu di P3 kamu ngapain kan harus jelas cita-citanya gitu kan sama ketika ditanya apakah mau mengajukan Sandi di Rapimnas itu jelas bahwa cawapresnya adalah kader P3 orang belum menjadi kader P3 bagaimana kami mau mengajukan kan belum bisa menentang hasil Rapimnas berarti kami gitu kan siapa cawapres dari P3 ya toko-toko P3 banyak tetapi kan kita tahu diri bisa ukur baju juga sambil bernegoisasi dengan PDIP nanti mudah-mudahan Pak Sandi mungkin menyaksikan dialog ini ya nanti kita kita diskusikan soal itu tapi Mas Ami berarti gini tidak khawatir dengan nama cawapres yang sudah mulai mungkin mengerucut di kubunya Bang Rodin Halid sementara di kubu Anda masih samar-samar ini sama sekali tidak khawatir karena pemilu itu masih 6 bulan ke depan dalam 6 bulan ke depan itu pasti ada fluktuasi politik bahkan sebulan sebelum pemilu itu bisa berubah saya ambil contoh pemilu 2019 kemarin ketika Pak Jokowi kemuruf Amin itu leading tinggi sekali ya selisihnya 6% lebih tapi ketika kasus menimpa Gus Romy B3 itu elektabilitas Pak Jokowi kemarin langsung turun karena Mas Romy adalah tokoh inti di koalisi TKN itu itu 1 bulan sebelum pemilu tapi Alhamdulillah tingkat penurunannya itu sampai bisa kita tahan sehingga penurunan elektabilitasnya itu bisa ditahan dan bisa memenangkan kontestasi kalau kemudian waktu itu masih panjang lagi kita tidak bisa menetralisir bisa jadi agak berat oke tapi tanggapan Anda kalau kemudian ada nama Prabowo Erlangga yang akan maju bagus menjadi kompetitor yang seimbang saya kira supaya di bawah itu masih banyak banyak pilihan dan tim suksesnya atau tim memenangannya itu akan bekerja maksimal kalau ketemu lawan tanding yang tangguh kalau ketemu lawan tanding yang tidak tangguh ya adalah tidur aja lah gitu kan berarti bukan pesta demokrasi tapi kalau ketemu lawan tanding yang tangguh semua akan menguatkan menggunakan segala energinya untuk berkompetisi itu kan bagus bisa menambah silahkan Bang menambah tadi Mas Ayu bahwa ini kalau Prabowo Erlangga itu adalah sepadan ada sebuah indikator objektif ya hasil survei terakhir yang saya baca yang saya dengar tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintah dalam hal persen Joko itu luar biasa 70 persen lebih ya pertanyaannya kenapa begitu tinggi karena survei juga membuktikan bahwa itu stabilitas ekonomi ekonomi stabil demokrasi stabil pendekat kebuku stabil kemana stabil sekarang Pak Prabowo itu kan Menteri Pertahanan Kawanan Pak Erlangga Menteri Perekonomian ini dua faktor itu sangat menentukan daripada tingkat kepuasan yang begitu tinggi jadi kalau keberlanjutan pembangunan yang diletakkan oleh Pak Jokowi dijamin oleh figur dua orang ini itu maksudnya Gubernur Jawa Tengah tidak termasuk dalam itu saya tidak bicara itu saya bicara saya bicara objektif dari sisi Gubernur Jawa Tengah itu akan naik kelas akan membahui menteri-menteri yang tadi Kang Gun Gun bagaimana soal Cawapres yang sekarang ini juga posisi yang sangat seksi Bang Rony tadi katakan sudah menguat Prabowo Erlangga katakanlah begitu sementara di kubunya Mas Awi kita belum tahu siapa Cawapresnya jadi memang tidak boleh menafikkan posisi Pak Erlangga dalam konstelasi kekinian kenapa punya basis mesin partai yang namanya Golkar dan Golkar hari ini adalah Golkar yang menurut saya lagi di top performance karena tidak ada riak-riak yang terekspos media konflik internal ya jadi Pak Erlangga itu teknokrat yang juga harus dipertimbangkan memiliki banyak kualifikasi memadai untuk menjadi salah satu prospektif Cawapres dan kemudian kita juga tidak bisa menafikan posisi misalnya orang-orang yang sebut aja pada saat ada deadlock ya diantara kekuatan partai politik itu dia bisa menjadi exit strategi contoh misalnya nama Erick Thohir gitu atau nama Hopipah Indar Parawansa atau misalnya nama Pak Sandiaga Uno gitu ya itu kenapa nama-nama itu menjadi potensial karena posisi yang rumit ya dalam konteks penentuan Cawapres yang harus punya yang disebut dengan dua faktor tadi ya pertama adalah memberi insentif elektoral lebih pada Capresnya dengan pertimbangan segmen-segmen berkantong tebal dalam konteks basis pemilih misalnya ya dari peta demografi psikografi kemudian perilaku atau behavioral misalnya millennial genzit dan lain-lain gitu ya kemudian dari sisi peta kewilaian misalnya Jawa-non-Jawa kota desa atau misalnya merepresentasikan ormas besar dengan surplus pemilih yang disitu kemudian bisa menjadi insentif elektoral seperti keterpilihan Kiai Ma'ruf Amin untuk menjadi insentif elektoral pada posisi Pak Jokowi begitu di pemilu 2019 jadi faktor ini yang disebut dan faktor insentif elektoral nah yang kedua adalah realitas politik yang kerap kali tidak terjembatani hingga akhir ya sampai misalnya mendekati injury time tidak ada solusi nama yang kemudian bisa diakomodir oleh semua kekuatan politik yang merepresentasikan partai tertentu misalnya bisa aja Cahimin masih ingin jadi cawapres Pak Erlangga misalnya ingin jadi cawapres maka potensi yang paling besar ketika partai-partai itu tidak sampai di titik temu adalah mencari figur yang non-partai begitu oke menarik jadi sekarang kita menunggu lagi pergerakan dari Bang Nodin Halid dan kawan-kawan dan juga Mas Awi dan kawan-kawan karena tampaknya minggu-minggu ke depan ini ada elemen-elemen kejutan lagi ya Bang Nodin halal-halal jilid 2 halal-halal jilid 2 padahal lebarannya udah 2 minggu yang lalu tapi banyak halal lebih halal sawalan itu sebulan terima kasih banyak Mas Awi Kang Bunggun bergabung lewat Zoom Bang Nodin terima kasih banyak sudah bergabung pada malam hari ini di MNC News Prime kita akan lihat nanti seperti apa dinamika politik ke depan karena tampaknya akan semakin mari terima kasih terima kasih